Selamat datang di pelayanan tape seluruh dunia dari Saudara William Marian Branham. Apakah pelayanan seorang manusia terus berlanjut setelah Saudara Branham? Dalam kitab Joshua pasal 1 ayat 2, Allah berkata, Kemudian dalam ayat 10 dan 11, Joshua memerintahkan kepada seluruh perwira bangsa itu bahwa dalam tiga hari mereka akan menyeberangi sungai Jordan. Allah memiliki program satu orang dengan Musa. Setelah Musa, program satu orang dilanjutkan Joshua. Allah tidak mengubah programnya. Dia berbicara kepada satu orang untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir melalui Musa. Dan setelah Musa, Allah hanya berbicara kepada satu orang, seorang Nabi yaitu Joshua. Allah tidak berbicara kepada sekelompok orang pada waktu itu. Dan Allah masih tidak berbicara kepada sekelompok orang sekarang. Hanya satu orang, Nabi, satu bagian dari lima pelayanan seperti yang disebutkan dalam Efesus 4. Berikut ini adalah surat dari saudara kita Joseph Branham di Jeffersonville, Indiana. Penghantin iman yang sempurna yang terkasih. Iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman itu datang kepada Nabi. Nabi adalah firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Firman yang bekerja dalam daging manusia dengan tanda-tanda fisik, dengan tanda-tanda material, dengan tanda-tanda kitab suci, dengan sempurna. Untuk membawa kepada Anda sebuah iman yang sempurna. Untuk pengangkatan yang sempurna. Kita melakukan apa yang firman katakan untuk kita lakukan dengan mendengar satu-satunya suara Allah. Yang dibenarkan berbicara dan mengungkapkan firmanya melalui daging manusia untuk memberi kita iman yang sempurna. Anda telah, telinga Anda tuli terhadap apapun kecuali apa yang roh katakan. Paham? Barang siapa bertelinga, ia akan mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Paham? Kita adalah tempat pendengarannya yang menangkap dan mempercayai setiap firmanya. Ketika dia memberi kita perintah, katakan saja apa yang ada dikasih-kasih itu. Aku adalah suara Allah bagimu. Engkau menyebut aku gembalamu. Dan engkau mengatakannya dengan baik karena memang demikianlah aku. Kami melaksanakannya. Apapun yang dia katakan, tidak ada keragukan sedikitpun. Kami terus berjalan. Apapun yang Allah katakan melalui nabinya, Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat membujuk kita untuk tidak melakukannya. Kita tetap melakukannya. Sekarang, Anda masuk ke dalam iman yang sempurna. Kesempurnaan yang tidak dapat gagal. Iman itu tidak pernah gagal. Kita sekarang memiliki iman yang sempurna di dalam firmanya. Kita tidak melihat diri kita sendiri. Kita tidak takut akan apapun seperti Ayub. Kita tidak takut melihat ombak besar dan tenggelam ke dalam air seperti Petrus. Hari-hari itu sudah berakhir. Sekarang, kita melihat firman yang sempurna yang hidup dan tinggal di dalam kita. Kita masuk ke dalam materi pengantin wanita. Kita masuk ke dalam kondisi pengangkatan. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa kita menerima apa yang kita minta dan kita akan memilikinya. Itu akan diberikan kepada kita. Waktu, ruang, tidak ada hal lain yang akan mengubahnya. Kita tahu bahwa hal itu sudah selesai. Ini sudah berakhir. Bagaimana kita tahu? Karena itu bukan firman kita, tetapi firmanya yang telah diucapkan dan diberikan kepada kita. Kita memiliki kuasa dan iman yang sempurna untuk mengatakannya. Sama seperti yang Yesus lakukan untuk dirinya sendiri. Kita mengenali posisi kita. Siapa diri kita? Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah memiliki iman yang akan siapa kita. Percayalah pada apa yang dikatakan oleh firman tentang diri kita. Maka firman Allah akan masuk ke dalam diri kita dan menyatakan dirinya. Karena kita adalah orang percaya. Dan orang percaya adalah iman kepada Allah yang bergerak dalam diri kita. Dan sekarang kita diurapi dengan roh yang sama. Mesias-mesias yang diurapi. Mesias-mesias di akhir zaman untuk memancarkan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak mati. Tetapi dalam bentuk roh kudus, dia berada di dalam umatnya, bergerak di antara mempelai wanitanya dengan sebuah hubungan kasih kepadanya. Mencurahkan dirinya sendiri ke dalam mempelai wanita. Mereka menjadi satu perjemuan kawin dan tanda-tanda yang sama yang dianjikan oleh Allah yang sama dalam firman yang sama membuat manifestasinya yang sama. Tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan selain mempercayainya. Dan dengan mempercayainya, substansi itulah yang menciptakan iman yang sempurna. Dengarkan sekali lagi, dengan mempercayainya, itulah substansi yang menciptakan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Adakah serat dalam tubuh Anda yang meragukan satu firman? Tidak. Apakah Anda mempercayai setiap firman? Ya. Apakah dia telah memberi Anda sebuah wahyu dari pesan ini? Ya. Hanya mempelai wanita yang memiliki wahyu yang benar? Ya. Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah mempelai wanitanya? Ya. Apakah dia mengatakan bahwa dengan mempercayai setiap firmanya, itu akan memberikan iman yang sempurna? Ya. Maka Anda adalah mempelai wanita dengan iman yang sempurna. Oh Allah, kami percaya kepada firmanmu. Kami tahu engkau akan segera datang untuk mempelai firmanmu yang sempurna. Apapun yang kami perlukan, Bapak, apapun yang kami perlukan, kami tahu bahwa kami akan menerimanya. karena firmanmu yang telah engkau ucapkan bagi kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain percaya. Kami percaya, Bapak. Kami percaya. Sekarang biarlah kita bertindak berdasarkan firmanmu. Kami mengakui semua kegagalan, dosa dan pelanggaran kami. Pandanglah kami melalui darah anakmu di mana kami dibenarkan oleh kasih karunia dan belas kasihmu. Biarlah ada perubahan dalam diri mempelai mu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kiranya engkau mencurahkan roh kudusmu ke atas kami dan memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan. Yang sakit akan disembuhkan dari segala penderitaan. Yang murtad akan kembali kepada firman. Mempelai mu di seluruh dunia akan melihat jalan yang engkau sediakan untuk hari ini dan percaya. Jika Anda tidak memiliki seorang pun untuk menumpangkan tangan ke atas Anda, tumpangkanlah tangan Anda ke atas diri Anda sendiri. Anda telah menjadi orang percaya. Anda telah menjadi firman. Anda menjadi firman saat Anda menerima firman. Datanglah, Allah Yesus, mempelai mu sedang mempersiapkan diri dengan berbaring di hadiratmu, dimatangkan. Kami ingin dihiasi dan didandani oleh firmanmu. Datanglah mengurapi kami, tidak seperti sebelumnya, pada hari Minggu pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville, saat sebagian dari mempelai memberkumpul untuk mendengarkan engkau berbicara dan menyatakan kepada kami bagaimana cara mendapatkannya iman yang sempurna. 63 garis 08 25 E Saudara Joseph Brenham Kitab suci untuk dibaca sebelum kebaktian Markus 11 ayat 22 sampai 26 dan pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18 Johannes 14 ayat 12 dan pasal 15 ayat 7 Ibrani pasal 11 ayat 1 dan pasal 4 ayat 14 Jakobus 5 ayat 14 1 Johannes pasal 3 ayat 21 Demikianlah surat para Raja Wali dari Tabernakil Brenham Tuhan memberkati dan Salomo BrenhamTabernakil.org dan SVFellowship.info Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!